Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini aku mau buat semur tahu dan telur Ini rasanya enak banget, pasti anak-anak juga suka dengan rasanya Yang penasaran seperti apa buatnya Ikutin terus ya, videonya sampai selesai Pertama-tama kita siapkan dulu untuk bumbunya 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri sedikit jahe lengkuas, nanti ini kita geprek daun salam, 4 lembar dan ini ada setengah sendok teh lada butiran dan sedikit palah dan untuk bumbunya ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam 2 sendok teh gula pasir dan juga kecap manis Selanjutnya, disini aku udah siapkan tahu goreng 10 buah Untuk tahunya bebas ya mau pakai tahu apapun Dan disini juga kita siapkan untuk telurnya aku pakai setengah kilo Ini untuk telurnya sudah aku cuci bersih dan ini kita merebus ya Untuk cara merebusnya disini aku udah siapkan panci lalu masukkan untuk telurnya Kemudian setelah masuk telurnya ini aku musiram dengan air putih Ini untuk airnya dikira-kira aja sampai terendam aja untuk telurnya Disini aku masukkan airnya terakhir karena kalau misalkan nunggu air mendidih kemudian baru masukkan telurnya dikhawatirkan nanti telurnya jadi pecah ya Selanjutnya, ini telurnya kita rebus kurang lebih 12-15 menit Sambil menunggu telurnya matang ini kita menghaluskan untuk bumbunya Masukkan setengah sendok teh lada butiran dan juga palanya sedikit lalu ini kita haluskan terlebih dahulu ya Setelah halus kemudian kita masukkan kemiri 2 butir Setelah halus masukkan jahenya ini kita haluskan Selanjutnya, ini yang terakhir kita haluskan untuk bawang merah dan bawang putihnya Kemudian, ini kita geprek untuk lengkuasnya Kita juga siapkan daun salamnya Selanjutnya, kita cek untuk telurnya Nah, ini dia untuk telurnya sudah ada yang belah seperti ini Ini sudah aku rebus kurang lebih 13 menit Selanjutnya, untuk telurnya kita angkat dan masukkan ke dalam air dingin Ini untuk airnya aku tambahkan dengan es batu Ini gunanya agar memudahkan kita saat mengupas kulit telurnya Selanjutnya, ini untuk telurnya kita kupas sebelumnya ini kita pecah-pecahkan dulu untuk telurnya Aku yakin pasti kalian juga bisa ya untuk ngepas telur Atau misalkan kalian punya cara khusus untuk merebus dan mengupas telurnya bisa komen ya Nah, ini dia untuk telurnya sudah selesai kita kupas ini juga udah aku cuci terlebih dahulu ya Nah, selanjutnya ini kita siapkan wajan kemudian kita tambahkan dengan sedikit minyak untuk menumis lalu masukkan untuk bumbu halusnya ini kita tumis ya sampai dia matang atau harum setelah bumbunya harum kemudian kita masukkan kecap manisnya ini untuk kecap manisnya kurang lebih 6 sendok makan atau untuk kecap manis bisa disuaikan aja ya sesuai selera selanjutnya ini kita aduk sampai rata dengan bumbunya lalu kita tambahkan dengan air kurang lebih 700 ml selanjutnya kita masukkan untuk telur rebusnya lalu masukkan juga untuk tahu gorengnya selanjutnya kita masukkan bumbunya setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam 2 sendok teh gula pasir kemudian ini kita aduk sampai rata tapi untuk rasa ini bisa disuaikan aja sesuai selera ya ini kita tunggu mendidih untuk semur tahu dan telurnya ini untuk kecap manisnya aku tambahin lagi karena tadi kurang manis ini selera ya nah ini dia untuk semurnya udah mendidih disini aku buat untuk semurnya ini semur yang ada kuahnya ya jangan lupa setelah agak surut seperti ini tambahkan dengan bawang goreng agar lebih harum dan jangan lupa untuk semurnya kalian cobain ya kurang apa bisa disesuaikan aja ini kita masak sebentar lagi kalau misalkan kalian lebih suka semur telur yang kental ini dimasaknya sampai lebih menyusut lagi ya tadi aku kasih bawang goreng dulu ini untuk kuahnya agar lebih wangi ya nah ini dia untuk semur tahu dan telurnya udah mateng ini aku buat yang ada kuahnya ya ini juga cocok banget dijadikan teman nasi uduk ya selanjutnya ini kita angkat untuk semur tahu dan telurnya nah ini dia untuk semur tahu dan telurnya sudah aku sajikan lalu ini kita tambahin lagi dengan bawang goreng di atasnya agar lebih harum lagi ya nah ini dia untuk semur tahu dan telurnya udah jadi ini udah siap dinikmati sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba dan semoga suka dengan rasanya jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh